Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mahu anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan info singkat terkait dengan seleksi P3K Menterian Agama Tahukamanak tahun 2024 Oke, kawan-kawan atau bapak-ibu sekarang sudah tanggal 15 Oktober 2024 Kita atau bapak-ibu atau teman-teman dan lainnya tentunya agak bertanya-tanya mengapa P3K Kemenang masih belum dibuka Untuk informasinya, coba dicik DSS-CISN juga masih belum terksedia Seperti di sini, kita contohkan kita cekat agama atau kementerian agama masih belum muncul Padahal ini, kawan-kawan atau bapak-ibu untuk waktu dari BKN secara nasional terkait dengan proses pendaptangan terjadwal dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 Artinya, jika kita mengacu pada jadwal BKN tinggal 5 hari ke depan selesai untuk proses pendaptangan Namun, kawan-kawan atau bapak-ibu tenang dan jangan takut untuk masalah waktu atau jadwal BKN itu berlaku secara umum Jika ada instansi atau contohnya tadi kemenang yang belum bisa atau belum sempat membuka sesuai dengan jadwal BKN waktunya akan disesuaikan kembali atau dipenpanjang secara khusus Intinya, masalah waktu aman Pasti aman Oke, kita lanjutkan Kenapa jadi kemenang agak telat atau lambat membuka seleksi P3K di tahun ini Ini salah satu yang menjadi alasan kementingan agama Salah satunya bisa dilihat di sini Mohon izin, coba kami bacakan Yang nunggu formasi P3K Mohon bersabar Tim pengimputan formasi telah bekerja dengan penuh dan teliti Harap maklum Formasi kemenang sekali ini terbesar di seluruh dunia Harap maklum ada 80 ribu formasi yang harus di input oleh tim IT kemenang Jadi, mohon pengertiannya Oke, kawan-kawan dan bapak ibu Intinya, kita cuma menunggu dengan sabar Kita percayakan prosesnya semuanya kepada tim IT kemenang yang bekerja menangani seleksi P3K di tahun ini Biar lambat, kawan-kawan dan bapak ibu pada intinya yang penting terlaksana atau dibuka Oke, itu saja kiranya bisa kami sampaikan pada kesempatan singkat kali ini Semoga nanti bisa sukses dan lancar proses pendaptaran dan penerimaan seleksi P3K kemenang di tahun 2024 Akhirnya, kami sudah menuncapan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik 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 Taufik